disini kita bisa menikmati bagaimana keindahan yang terdapat di laut selain dari darat tadi ini juga ada laut ada lautan, lautan ini berbatasan langsung atau berhadapan langsung dengan samudera pasifik menurut petadunya seperti begitu jadi inilah sudah keindahan selain dari darat laut pun demikian di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mengatasi kesalahan yang terjadi apabila salah menggunakan daun ini daun ini kalau salah digunakan maka yang muncul efek pertama adalah efek melepuh itu yang sering terjadi di entah lewat saya atau di teman-teman yang lain dan juga yang lain-lain kebanyakan mengeluh karena efek melepuh melepuh itu terjadi karena satu perataan serbuk waktu pertama kali dipasang pasti ada kesalahan disitu itu satu terus yang kedua terus yang kedua durasi waktunya waktu penggunaan lebih dari ketentuan yang sudah ditentukan terus yang ketiga itu adalah mister P kita terlalu banyak bergerak jadi kita tidak tenang tapi sedikit kita jalan terus mister P kita lagi dalam posisi pergerakan terus yang berikut dia dalam kondisi tertekan artinya dengan celana pres celana dalam itu menekan mister P nya sehingga terjadi hal itu terus yang berikut kita kencing biasanya kalau kencing kan ada yang merembes ada sedikit yang merembes itu juga mempengaruhi jadi menggunakan ramuan daun mambri ini kita harus pertama kali itu waktu penggunaan jadi kalau kita mempunyai kesibukan yang banyak mempunyai aktivitas kerja yang padat kita tidak boleh menggunakan ramuan ini dulu karena waktu menjadi salah satu hal yang penting sekali dalam menggunakan ramuan ini karena ramuan ini langsung terjadi dalam hitungan jam langsung mister P berubah bukan bulan minggu hari-hari tetapi hitungan jam saja mister P berubah nah disitu dari hitungan jam itu maka yang perlu kita jaga pertama itu waktu kita setelah menggunakan ramuan ini kita harus tenang tidak pakai celana dalam tidak memakai celana ketat ketat atau jeans levis tetapi kita hanya pakai celana-celana bola atau tengah-tengah longgar supaya mister P ini tidak bergerak jadi dia hanya tenang supaya prosesnya ini bisa cepat tetapi kalau setelah pemakaian kita jalan lompat maka mister P tetap akan ikut yang mempengaruhi demikian karena bergerakannya itu sehingga banyak terjadi efek melepunya itu oke next kembali lagi untuk menanggulangi atau mengatasi bagaimana kalau sudah terlanjur melepu itu jadi pertama yang harus kita lihat dari melepunya itu apa dia berair biasa yang melepu yang biasa terjadi itu dia berair baru membesar ke atas kalau demikian kita hanya pencet pakai kuku atau alat yang tidak apa ini akan mengakibatkan infeksi jadi mungkin jarum tetapi jarum yang bersih atau viso sebelum kita gunakan harus cuci bersih baru kita tinggal bocorkan terus kita ramas airnya untuk keluar selanjutnya ada salap salap luka bakar bisa dipakai tetapi kalau tidak dikasih betadine di kain khas diambur betadine di kain khas terus dipalut hanya nyiri sedikit terus dipakai lilit atau kita taburin bedak bayi ditaburin terus dibalut dengan kain khas kalau sudah dibalut maka kita bisa bergerak bebas jalan bebas itu kalau terjadi demikian terus bagaimana supaya jangan melepu bagaimana supaya jangan melepu satu pertama waktu terus pemakaian pakaian tadi ya tetapi ada satu penawar utama saat kita menggunakan gelbuk ini jadi kalau penawar ini ada jadi setelah kita lepaskan ditanya langsung penawarnya kita maka dia akan duluan yang akan membantu menyamankan musket kita apabila ingin terjadi efek itu jadi setelah dicoba dengan penawar ini maka penawar ini sangat cocok sekali dengan penggunaan peminat-peminat daun bungkus ini jadi penawarnya ini sudah ada dan saya sudah tahu penawarnya jadi bro-bro sekalian jangan ragu untuk men-order tetapi setelah di-order saya akan penawarnya dan penawarnya itu akan mengemankan anda saat menggunakan ramuan daun mongkuk oke guys demikian informasi sedikit terkait dengan daun mongkri dan cara menyatasi efek-efek yang terjadi saat menggunakan ramuan ini ikuti saya terus di video-video berikut tentunya terkait dengan ramuan tradisional daun mongkri atau yang lebih kenal daun bungkus bersama saya dokter spesialis daun mongkri terima kasih terima kasih